Halo smart people, this is your boy Militermania coming back at you with another video Kali ini kita akan membahas mengenai senjata yang jadi sensasi internet belakangan ini Karena perang Ukraina dan juga Rusia Senjata ini bisa menembak 40 target di saat yang bersamaan Convoy tank, structure, bridge, ataupun bunker tidak akan menjadi masalah untuk senjata ini Kalian bisa menebak apa senjata ini? Yes, it's the HIMARS HIMARS adalah singkatan dari High Mobility Artillery Rocket System HIMARS sendiri didesain untuk menghancurkan target seperti artileri, konvoy musuh Ataupun struktur militer yang ada di medan perang yang bisa mengancam tentara kita Jadi yang menarik dan sangat unggul dari HIMARS itu adalah Amunisi yang bisa ditembakkan ya teman-teman Oke, pertama kita punya M26A1 yang dilepas itu dari MLRS sistem ya Nah, jadi projectile ini punya ukuran 226mm dan bisa menjelajah sampai 28mm ya tembakannya Nah, saat projectile ini ditembakkan, jadi saat di udara itu dia bisa melepaskan lebih dari 500 fragment Dan bisa menargetkan tank-tank ya Nah, terus projectile ini unik karena dia bisa bermanuver ya Bermanuver menghindari anti-air defense The weight, there is more Kalau kita bicara tentang membuat ladang ranjau, maka M28 adalah jawabannya ya Dengan jarak tembak sampai 25mm, setiap kluster tembakan rudalnya ini bisa menciptakan ladang ranjau seluas 35 kali ukuran lapangan sepak bola ya Luar biasa ya Masih kurang? Ada lagi Nah, ini adalah projectile MGM 140 Jadi ini adalah misil dari darat ke darat yang bisa menjangkau sampai 186mm Yes, 186mm ya jaraknya teman-teman Ini bisa menghancurkan bahkan satu pangkalan base Karena 12.000 pound bahan produk bukanlah main-main Masih kurang? Ada lagi teman-teman Nah, ini dia adalah MGM 164 Yang merupakan older version ya Tapi tidak kalah mematikannya teman-teman Bayangin ya Dengan kemampuan semi-balistik misil sistemnya ini Dia bisa belok ya Saat sudah ditembakkan dia bisa diarahkan lagi ya Untuk mengganti target ya secara manual Dan dengan 13 pecahan fragment high explosive Itu bisa dipastikan ya Semua yang terkenal dakannya itu akan pasti hancur Selain itu Pembuat misil itu juga berhasil mengembangkan misil tipe baru ya teman-teman Ini tipe yang sangat tinggi sekali high precision Karena dia bisa mecah menjadi 60 individual homing misil ya Nah, berkat sistem yang sangat high precision ini Setiap individual homing misil yang lepas dari satu tembakan misil ini Nah, dia akan mecah dan bisa menargetkan 60 target berbeda ya teman-teman Dan segera setelah angkatan udara amerika Mengetahui pengembangan mengenai sistem rudal ini Maka mereka request supaya bisa di mounting ya Ke sebuah truk yang mobile Dan bisa berpindah dan juga bisa di transport menggunakan pesawat transport ya Jadi ya, kehebatan dari MLRS yang di mounting dengan high mobility Itulah HIMARS ya Nah, untuk memastikan HIMARS ini benar-benar sangat mobile Dan gampang untuk di reload Publican akhirnya mendesain kontainer rudalnya ini Simple ya Jadi ada 6 tabung Dibuat dengan bahan fiberglass Dan desainnya itu spiral ya Jadi untuk memastikan Akselerasi saat peluncuran dan juga kecepatan pengisian Jadi simple, tinggal diangkut aja gitu ya Terus diganti tabung kontainernya ini Tentunya mobilitas yang tinggi itu harus didukung dengan power yang kuat ya Dari trucknya sendiri itu Dia memakai Improve ya Improve Stuart and Stephen chassis ya Chassisnya Stuart and Stephen truck Dengan engine-nya itu adalah Engine cutter pilar ya Cutter pilar Diesel turbo engine Nah, desain off-roadnya juga itu memastikan Dia bisa melewati air dengan ketinggian 1 meter ya Jadi tidak masalah untuk HIMARS ini melewati area off-road ya Kecepatannya sendiri itu bisa mencapai 53 mil per jam ya Nah, walaupun sistem kontrolnya tadinya copy dari NLRS Akhirnya itu di-upgrade ya teman-teman Supaya lebih efisien Jadi dengan kontrol panel dan dengan power control yang baru HIMARS itu bahkan bisa berintegrasi dengan NASAMS kompleks ya Jadi kalau ada sistem pertahanan rudal NASAMS itu Dia bisa gabung join disitu ya Jadi ini luar biasa mematikan sekali ya Jadi wajar kenapa Ukraina bisa menekan Rusia ya Jadi smart people What do you think about this high marks Drop your comment below, okay This is your boy Military Mania Signing out for now Goodbye Sub indo by broth3rmax